Halo guys, hari ini saya mau membuat kue lepat binti dimana kali ini saya menggunakan kurma hijrah untuk sebagai isiannya dan saatnya dimasukkan ke dalam kukusan selamat menikmati tinggal kita kukus hingga 30 menit nah tinggal kita kukus selama 30 menit saja setelah itu nah setelah itu kukus selama kurang lebih 30 menit ya guys kita belah ya, bulannya di tengah nah lepat binti udah jadi nih untuk tutorialnya ikutin terus ya video saya berikut ye, lepat binti kurma ye, lepat binti kurmanya udah jadi nah buat teman-teman yang mau mencoba membuat di rumah bisa ikutin ya tutorial saya jadi hari awal hari terima kasih terima kasih